Buat gue pribadi sekarang, gue gak bisa percaya lagi konsep nerakanya Kristen Karena tadi makanya udah bilang gue kayak, itu kayaknya bukan si paling maksiat, si paling maksiat tapi bijak Gini-gini, maksud gue Gue kaget tadi, biasanya orang bertato itu sering di judge lah ya Lu neraka gak percaya? Gue mempercayai banget karakter Tuhan yang bener-bener maha baik, maha pengasih Gue gak bisa menyatukan Tuhan yang begitu baiknya, menciptakan sebuah tempat dimana anak-anaknya dibakar, dipanggang Kalau di kartun tomen jadi kan gitu kan, dipakar, dipanggang selama-lamanya Pertanyaan pertama, itu kan juga keabadian Masuk neraka walaupun kondisinya tidak sempurna, tidak baik, dibakar, disiksa, kan itu permanen keabadian Itu udah tidak masuk dengan pengemahaman gue bahwa keselamatan dan keabadian hanya ada di dalam Tuhan Pertama kali gue bertanya itu, gak bener Masih mending gue pilih konsep nerakanya Islam atau Katolik Lebih masuk akal Karena penyucian Penyucian, tapi balik lagi ke surga Itu gak masuk akal Ini apa-apa? Itu pulpen pak Oke, bolpen ingat bolpen ya Bolpen ya Bolpen ya Bolpen ya Saya kasih coba Oke, bolpen Kalau ini, ikan oboy Bolpen juga Pulpen juga pak Semang bedanya Beda bentuk Beda Beda Belah Polen ya Polpen ya Contoh kita kasih nama Bolpen Contoh Kira-kira dia pribadi sama Pribadinya sama yaitu sama Pak satu sama tapi pribadinya beda tapi fungsinya fungsinya sama fungsinya sama Pak fungsinya tulis juga Pak untuk menulis nah ini bolken maket dengan dulu ini 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 firman ini roh kudus ini ala Bapak dia fungsinya bolpen Allah Allah punya firman roh kudus tiga pribadinya tapi ala ini ala Bapak ini ala anak ini ala roh kudus ketiganya ini satu kesatua tapi tidak boleh dipisah-pisah Kak tapi tidak boleh juga jadi Esa begini harus ala Bapak ala anak ala roh kudus tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini enggak boleh dia harus ala Bapak ala anak ala roh kudus nempel-nempel ya Tuhan bisa mati enggak Tuhan bisa mati kalau Tuhan bisa mati yaudahlah kiamatlah dunia ini ya berhentilah kita bernapas kan begitu Tuhan bisa mati enggak Yesus Tuhan bukan Yesus Tuhan atau bukan Oh bukan udah parah lagi kalau dia jadi kalau Yesus bukan Tuhan terus kamu menyembah siapa Tuhan Tuhan jadi Yesus bukan Tuhan yang Tuhan ya terus yang Tuhan itu siapa Yesus siapa ini lebih-lebih apalagi nih silahkan duduk dulu ya jadi saudara harus begitu adik-adik ya muda-mudi yang dimentawai seberat ini kalian harus menjadi firman yang hidup berikan sorak-sorai buat Tuhan jangan berubah jadi mu'alaf ya belum makan sudah kenyang belum kenyang sudah makan apa maksudmu bolak-balik makan ini artinya apa Mbak Udin dokter akal dokter akal si Julius Hidayah Mu'alaf Center channelnya itu channel sudronisasi makasih Mbak Udin sawal walaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan jadi IMC ya channel yang mengedukasi dan menghibur di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas pernyataan dari Brian Siawarta teman-teman ya, ini pernyataan dari pendeta Brian tentang Kristen Progressive yang tentu saja mendapatkan pertentangan yang begitu banyak Brian Siawarta dengan terang-terangan mengatakan dia tidak percaya dengan konsep surga dan nerakanya kekristenan, terutama Kristen Protestan kalau Katolik masih mending dia bilang orang dikasih kesempatan dengan masuk purgatorium api penyucian, dosa-dosanya harus dia bereskan dulu, baru dia masuk surga, sedangkan Protestan apapun ceritanya selama percaya Yesus biasanya akan dibilang masuk surga hanya beberapa Kristen yang bilang oh enggak, walaupun dia percaya Yesus, dia enggak bisa masuk surga, kalau kelakuannya tidak benar ini kan kacau karena Protestan itu konsep awalnya konsepnya adalah orang yang menerima Yesus itu adalah orang yang dipilih oleh Yesus jadi kamu itu jadi Kristen enggak Kristen itu bukan pilihan kamu tapi memang sudah ditentukan sudah ditentukan oleh Yesus jadi kamu pasti akan masuk surga juga beda dengan Katolik kalau Katolik wajib ada perbuatan wajib diibingi dengan perbuatan iman harus ada perbuatan lagi beda dengan Martin Luther Martin Luther enggak percaya dia mengatakan bahwa itu memang iman yang menyelamatkan itu iman jadi memang Brian Siawarta ini mutar-mutar saya kasihannya gini Brian Siawarta dari kemarin yang dia jumpai lebih banyak itu kalangan Kristen terus yang kedua kalau pun ketemu dengan Muslim ya dia ketemu dengan Muslim yang membahas iman Muslim doang tapi bukan iman Muslim yang belajar lebih dalam tentang kekristianan itulah kenapa saya ingin sekali Brian Siawarta ini kalau bisa ikutlah di komal diskusi kalau enggak ketemu lah dengan Kodondi atau siapapun lah dari apologet Muslim yang bisa menjelaskan kepada dia sebenarnya apa sih gitu dasar kekristianan itu karena saya lihat Brian Siawarta ini sudah pakai logika dia sudah bisa berkata jujur kalau orang sudah bisa jujur biasanya selangkah lagi untuk mendapatkan hidayah biasanya seperti itu kenapa dia enggak bisa melangkah karena dia belum menemukan gitu dia belum menemukan kliknya dia belum menemukan alasan untuk meninggalkan Kristen dia masih berpikir Kristen ini benar dengan segala bentuk tambal sulamnya ya kan progresif itu adalah menambal hal-hal yang menurut akal mereka ini enggak sesuai jadi mereka tambal tuh dan begitu ada yang bisa jelaskan itu bubar bubar itu teman-teman sayangnya belum ketemu aja ya nantilah doakan semoga kita punya kesempatan untuk interview atau ngobrol dengan Brian Siawarta untuk menjelaskan kepada dia ya menjelaskan kepada dia dan yang dia sampaikan ini sudah sering saya tanyakan kepada orang Kristen sudah sangat sering enggak ada yang bisa jawab enggak ada yang bisa jawab dan Brian Siawarta juga sama dia punya pertanyaan seperti itu sehingga dia masih bingung sekali dengan imannya padahal dia pendeta loh sekolah Bible di Australia 3 tahun bayangkan tapi juga masih pusing ya masih pusing karena memang yang namanya apa ya tambal sana tambal sini tetap akan ada kekurangan teman-teman tetap akan ada ada statement yang keren gini ya pembunuhan yang direncanakan itu bakal lebih banyak bukti-bukti dan celah-celah yang bisa ditemukan dibandingkan dengan pembunuhan yang spontan ya spontan langsung bunuh langsung buang barang bukti kabur gitu itu lebih susah ditemukan dibandingkan dengan pembunuhan yang direncanakan makin banyak dia rencana makin banyak celah-celah kesalahannya sama seperti orang menipu makin banyak dia ngomong makin ketahuan dia nipu penipu seperti itu teman-teman makin dia setengah mati menjelaskan penipuannya makin banyak itu yang terbongkar jadi kalau agama itu juga konsepnya sama kalau agama itu setengah mati ditambal sulam itu pasti akan ketahuan pasti akan ketahuan ya jadi seperti itu teman-teman coba kita dengarkan dulu ini sebenarnya Brian mau ngomong apa nih dan dalam kesempatan ini dia tidak percaya dia tidak percaya dengan neraka versi Kristen ini yang lucu ya dia tidak percaya neraka versi Kristen karena menurut dia nonsense malah menurut dia lebih masuk di akal lebih masuk logika itu nerakanya katolik dan juga nerakanya umat Islam kalau protestan ini tidak masuk di akal dan bertentangan dengan statement-statement Yesus sendiri bertentangan dengan ayat-ayat Bible sendiri karena di ayat Bible sendiri ada beberapa hal ya yang benar-benar itu tabrakan tabrakan dengan konsep neraka dimana orang disiksa selama-lamanya nanti kita akan bahas tapi kita coba dengarkan dulu ya kita dengarkan dulu pernyataan Brian Syawarta ini salah ya tapi gue jawabin Kristen lebih kacau biasanya kalian lomba paling benar hari ini kalian lomba paling kacau jadi setau gue salah satunya katolik itu ini banget unified cuma satu gereja gitu kan satu doang Islam mungkin ada dua ada tiga ya ada beberapa esensinya kan ada beberapa hal yang esensi kayak enam rukun rukun iman dan lain-lain itu esensi yang gak esensinya berbeda ya Kristen esensinya lebih kecil lagi Allah Tritunggal Yesus itu manusia dan Tuhan yang lainnya bisa dianggap gak esensi tuh jadi cabangnya lebih banyak lagi nah kepercayaan gue hari ini lebih rasional dan lebih logis dan beberapa dari kita panggilnya Kristen Progresif gue baru tau juga ada temen-temen Muslim Progresif katanya kayak dari Gusdur Alhamdulillah Gusdur pokoknya ya jadi aliran progresif apakah di Muslim di Kristen itu yang lebih humanistik yang lebih rasionalnya tinggi nah buat gue pribadi sekarang gue gak bisa percaya lagi konsep nerakanya Kristen karena tadi makanya udah bilang gue kayak itu kayaknya bukan si paling maksiat si paling maksiat tapi bijak gini-gini gua mempercayai banget karakter Tuhan yang bener-bener maha baik maha pengasih gua gak bisa menyatukan Tuhan yang begitu baiknya menciptakan sebuah tempat dimana anak-anaknya dibakar dipanggang kalau di kartun alamanya pertanyaan pertama itu kan juga keabadian masuk neraka walaupun kondisinya tidak sempurna tidak baik dibakar disiksa kan itu permanen keabadian itu udah tidak masuk dengan pengamaman gue bahwa keselamatan dan keabadian hanya ada di dalam Tuhan pertama kali gue bertanya itu enggak bener masih mending gue pilih konsep nerakanya Islam atau Katolik lebih masuk akal karena penyucian tapi balik lagi ke surga itu gak masuk akal sampai gue masuk dalam sebuah perjalanan dimana kita kan orang Kristen ini percaya kita kita kan agama Samawi nih Kristen, Islam, sama Yahudi terakhir-terakhir gue sempet ngobrol-ngobrol sama temen-temen gue Yahudi dan pas gue belajar teologi gue juga belajar kenapa? karena Kristen ini lucu kita menyembah Tuhan yang agamanya Yahudi Katolik menyembah Tuhan yang agamanya Yahudi dengan versinya makanya dibilang Kristen kan tapi pada saat Tuhan Yesus itu mengajarkan ajarannya dia tuh bukan jangan kita bayangkan dia tuh orang Kristen atau orang Katolik dia tuh orang Yahudi lagi mengajarkan ajaran Yahudi dengan versi dia dimana dia bilang di upgrade di kenapi salah satu bagi gue ya again kalau temen-temen Kristen Katolik merasa beda gak apa-apa tapi bagi gue salah satu kesalahan kita orang Kristen Katolik adalah kita ambil Alkitab dan kita bilang wah ini kitab suci betul tapi kita kayak ini Tuhan gue baca nih wah Tuhan lagi ngomong sama gue Tuhan baik banget gue nangis seakan-akan ini adalah media untuk Tuhan berbicara sama kita itu bisa salah bisa blunder karena ini adalah kitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu ditulis oleh seseorang untuk orang lain jadi ini bukan Tuhan ngomong ke kita ini adalah di inspirasi Tuhan kita percayanya tapi ada orang yang nulis kepada orang lain jadi kita harus ngeliat konteksnya di jaman itu siapa yang nulis pikiran dia apa maksudnya apa kita ambil pesannya dan kita bawa ke hari ini kita bilangnya di konteksualisasikan di aplikasikan aplikasinya apa jangan ditelan mentah-mentah apalagi yang ditelan mentah-mentah kata pendeta lu Tuhan berkata begini pikirin dulu baik-baik gue selalu bilang iman itu harus bisa dipertanyakan makanya gue suka banget sama temen-temen yang suka diskusi antara agama gimana gue bisa tau Kristen yang paling benar gimana gue bisa tau Tuhan Yesus yang paling benar kalau gue gak tau alternatifnya gak bisa nah balik lagi dengan ini yang gue sadar adalah Tuhan Yesus waktu itu orang Yahudi mengajarkan di jaman itu gue untuk orang Yahudi mereka tidak percaya afterlife pengajarannya orang Yahudi ya sama juga dengan pengajaran Tuhan Yesus karena dia waktu hidup di jaman itu dan mengajar di jaman itu mereka tidak fokus dengan afterlife afterlife apa? kehidupan kedua setelah kematian mereka fokusnya sekarang nah orang Yahudi itu percaya bahwa kalau kita meninggal dan kita tidak di dalam Yahweh Yahudi tidak percaya afterlife mereka percayanya fokusnya itu bukan nanti tapi sekarang buat orang Yahudi kalau mereka itu mengikuti Tuhannya mereka Yahweh bukan teritunggal ya bukan Tuhan kita Tuhan mereka dan mereka hidupnya baik auto surga langsung kalau mati kalau mereka ngikutin Tuhan tapi hidupnya ya ancur-ancuran masih oke-oke lah biasa-biasalah itu mereka akan pergi ke satu tempat yang namanya Sheol tempat penantian gelap bukan raka tempat pokoknya kayak gelap waiting room ini gak jalur VIP nih untuk berapa lama disuciin nunggu aja gak jelas mereka gak punya definisi yang jelas baru nunggu baru nanti masuk nah tapi masuknya kemana ke surga kah? bukan surga bagi orang Yahudi bukan tempat mereka bilangnya gini mereka akan bergabung dengan Tuhan jadi ada bentuk keabadian bersama Tuhan tapi bukan sebuah tempat yang namanya surga oke nah pertanyaannya kalau gak percaya sama Tuhan mereka kalau kayak si Hitler tuh yang bunuh-bunuhin orang kemana? kemasungnya kemana? gue sangat kaget pada saat gue tau gak kemana-mana hilang hilang gak ada afterlife gone oh berarti konsep itu cuma ada untuk orang beragama Yahudi iya itu agama Yahudi nah pada saat kita salah satu ayat yang kita sering pake banget nih hari pasca nih hari ini ya kita sering banget Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak ada yang tau disini? tidak? binasa kata-katanya apa? bener Mr. Alex bener ya? kan gue udah bilang kata-katanya apa? tidak binasa bukan tidak masuk supaya orang yang gak percaya Tuhan tidak binasa bahasa Inggrisnya perish bukan tidak dibakar selama-lamanya bukan tidak disukses selama-lamanya tidak binasa perish itu kayak yang paling simple kayak Thanos ngesnap tidak ilang tidak ilang panas gue baca sendiri Alkitab buat gue gue gitu ini make sense bagi gue nah ini balik ini sekarang gue landing nih apa yang gue percaya hari ini gue percaya kepercayaan gue sama kayak kepercayaan Tuhan Yesus waktu itu dan sama kayak teman-teman Yahudi basically surga dan neraka itu pertama tidak ada bagi gue gue gak percaya sama neraka gue tidak percaya Tuhan yang begitu baik menciptakan neraka dan itu make sense di Alkitab ada neraka tapi di Alkitab itu beneraka ngomongin tempat Lucifer dan kawan-kawannya bukan buat anak-anak dia itu yang pertama gue gak percaya neraka kedua gue percaya surga ada tapi bukan tempat balik lagi versi Tuhan Yesus dan versi Yahudi adalah keabadian untuk mereka yang baik nah sekarang lanjut lagi pertanyaannya adalah keselamatan surga itu yang tadi bilang surga bukan tempat keabadian itu ada buat siapa nah ini gue gue tuh selalu disesat-sesatkan sama orang Kristen dan izinkan gue untuk menyesatkan diri gue sekali lagi gue percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus pertanyaannya definisi Tuhan Yesus itu apa definisi di dalam Tuhan itu apa gue percaya Tuhan yang begitu baik begitu besar begitu berkuasa lebih besar dan baik daripada yang kita kira dan lebih besar dan lebih baik daripada yang kita mau kenapa karena orang-orang Kristen maunya Tuhan cuma baik sama kita aja lah jangan baik sama agama lain lah tapi Tuhan lebih baik daripada itu semua dan Alkitab berkata gini semua aturan di dalam Alkitab nah ini nah gue Pak Alkitab karena sekarang Alkitab di handphone terus semua aturan ini kata Alkitab kata Tuhan Yesus bisa disimpulkan dengan dua hal kasihilah Allahmu kasihilah sesamamu artinya apa Allah itu Tuhan Yesus adalah kasih artinya apa buat gue Tuhan adalah kasih dan siapa yang memiliki kasih itu adalah bukan syarat tapi itu adalah penanda bahwa dia memiliki Tuhan Yesus di dalamnya kalau gak percaya surga dan neraka masih bisa jadi orang Kristen gak? iya bisa karena di Kristen tafsirannya itu luas jadi bisa bisa jadi gak percaya surga dan neraka tetap Kristen bisa kalau di Kristen tetap anaknya Tuhan Yesus iya oke oh gak gitu secara-sejarah Kristen itu artinya Kristen-Kristen kecil itu ajakan bangsa Romawi buat para pengikuti Yesus oh iya itu ajakan ya orang Kristen orang Kristen gitu itu ajakan awalnya ajakan awalnya ajakan abis itu dipakai dipakai jadi yaudah lu ajakan kan gue bangga dia ajak ini gitu oh jadi kayak kafir kafir-kafir ternyata kafirisme ternyata kafir bagus artinya kan si paling kafir itu lebih bagus merasa kafir daripada merasa paling Islam tadi kan mau cari nama agama kan pakai ini aja belum tau gue belum tau nama apa belum ketemu ya jadi Brian mengatakan dia tidak percaya bahwa Tuhan itu tega membuat satu tempat dimana anak-anaknya itu dipanggang selama-lamanya itu yang pertama terus yang kedua ini bertentangan dengan pernyataan ya ikut Yesus maka kalian akan abadi percaya Yesus kalian akan abadi tidak akan binasa kan begitu kalian akan abadi tidak mengalami yang namanya binasa sedangkan di neraka itu kan kekal juga artinya gak binasa juga dong selama-lamanya kalian disiksa ini sudah berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman Kristen kalau teman-teman yang sering mendengar saya diskusi kalian pasti tau ya saya selalu bilang siapa yang bilang ikut Yesus tidak akan binasa melakukan kejahatan juga gak akan binasa kok cuman gak binasanya itu di neraka kekalnya itu di neraka bedanya itu kok jadi ayat yang menyatakan ya mengikuti Yesus itu salah supaya gak binasa manusia itu memang udah pada dasarnya gak akan binasa kok di Kristen pun sama saya bilang fundamentalnya gak akan binasa yaitu disiksa selamanya di neraka nah itu teman-teman Kristen biasa ngamuk-ngamuk dia bilang mana ada seperti itu begini dia bilang beda dong ya keselamatan itu ikut Yesus bla 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 beda kalau di neraka itu ya gak enak gitu itu bukan kekekalan loh kan kita bicara abadi abadi ya sama aja gitu abadi di neraka abadi di surga dua-duanya abadi cuman kondisinya aja yang beda tapi kan yang dibahas kalian percaya ikut Yesus doang supaya kalian abadi artinya kan bertentangan udah clear gitu biasanya mereka akan mutar-mutar seperti yang disampaikan oleh Brian dia pun bingung gitu menurut dia ini bertabrakan jelas-jelas bertabrakan gitu dibilang nyangkal Yesus binasah tapi buktinya nyangkal Yesus masuk neraka abadi kan gitu terus Brian juga mencoba menjelaskan ya orang Kristen ini lucu kenapa lucu? karena dia menyembah Tuhan yang notabene Tuhannya beragama ini lucu ya Tuhan punya agama ya Yesus punya agama teman-teman Kristen kalian harus berani jujur bilang kepada jemaat kalian Tuhan kalian alias Yesus itu memang beragama Yahudi jadi kalau dulu udah ada KTP teman-teman kalau sudah pernah zaman dulu ada KTP itu KTP-nya Yesus pasti Yahudi itu udah fix KTP-nya Yahudi jadi Tuhan punya agama lucu ya Tuhan bukan di luar agama tapi Tuhan di dalam agama dia terikat oleh ruang dan waktu ini kan kacau karena itu konsep sesuatu yang kacau lah kalau Tuhan itu bisa di dalam ruang dan waktu udah kacau sekali terus Yesus adalah orang Yahudi yang mengajarkan Yahudi dengan cara dia kalau orang dulu bilangnya the way ajaran Yesus itu kan the way bahkan bisa dibilang Yesus itu adalah Yahudi progresif kalau digunakan istilah sekarang ya ajaran Yesus itu Yahudi progresif dan menurut Brian kesalahan dari orang Kristen adalah selalu menganggap kitab suci alias Bible itu media Tuhan berbicara dengan dia itu sugesti sih kalau saya bilang ya jadi ada beberapa pendeta ngomong gini kalian pernah gak merasakan saat kalian baca Bible seakan-akan ayat itu tentang kalian banyak orang Kristen ngomongnya seperti itu iya saya lagi pusing tentang anak saya begitu saya baca Bible yang dibahas adalah anak yang saya baca tentang keluarga wah cocok nih dengan kehidupan saya artinya Tuhan sedang berbicara dengan saya itu banyak sekali banyak sekali orang Kristen seperti itu mereka mengatakan mendapatkan remah saat baca Bible mereka dapat remahnya sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi kok bisa kan pertanyaannya gitu kok bisa sekarang saya tanya nih buat teman-teman Kristen yang pernah mengalami hal seperti itu kalian pernah baca itu gak jodhia-jodhia saya waktu kecil pernah baca misalnya jodhia cancer hari ini peruntungan hari ini peruntungan minggu ini kadang-kadang kita baca ramalan mirip dengan kita loh ini sedang bahas tentang keluarga ini lagi bahas tentang pekerjaan ya saya lagi pusing pekerjaan memang dan disitu ditulis tentang pekerjaan gitu pekerjaan kalian akan ada masalah kalian akan ribut dengan taman kalian loh kok bisa gitu mirip gitu kan apakah itu benar ramalan ya enggak itu namanya sugesti teman-teman namanya sugesti dan itu peluang probabilitas kalian bisa bayangkan di dunia ini berapa banyak yang baca bible yang sesuai berapa kan begitu begitu yang sesuai ada yang akan keluar-keluar sama seperti kayak kalian taruh misalnya ada satu patung misalnya kalian taruh patung Doraemon lah ini pernah dulu ada sosial eksperimen seperti itu dia taruh satu patung di jalan terus dia sembah patung tersebut dia sembah dengan teman-temannya orang yang lewat nanya kenapa dia buat cerita karangan saya ujian nasional saya doa kepada patung ini supaya saya lewat padahal saya selama ini nilai saya paling rendah saya berdoa supaya saya bisa lewat ujian ini dan berhasil oh iya masa gitu kan orang yang lewat langsung bingung dan mereka pikir yaudahlah enggak ada salahnya kan berdoa kepada patung ini cuma bentar aja jadi mulailah beberapa orang yang lewat disitu doa sama patung ini itu orangnya diikuti ditanyain kamu doa apa jadi yang berdoa misalnya ada 10 orang ada 10 orang 10 nya punya doa masing-masing dan ada 1 yang dia berdoa semoga dia diterima kerja dia baru selesai interview semoga dia diterima kerja oke besoknya rupanya dia diterima kerja yang 9 lagi itu doanya enggak ada yang dikabulkan mungkin ada yang doa minta rumah minta mobil minta apa lah gitu kan minta proyeknya cair gitu lah ada tender bisa dapat gitu tapi gagal jadi cuma 1 nilai yang berhasil yang 1 ini apa yang terjadi sama dia dia jadi marketing yang luar biasa yang 9 ya sudah anggap enggak ada terjadi apa-apa kan gitu anggap ya sudah lah enggak manjur kabut gitu kan sedangkan yang 1 karena merasa berhasil dia paling keluar-keluar dia ajak keluarganya dan teman-temannya ke sana lagi tiba-tiba yang datang sudah ada 50 orang berdoa dari 50 itu mereka punya doa masing-masing lagi kan ternyata ada 6 atau 5 yang berhasil 10% nya berhasil padahal berhasil karena kemampuan dia tapi mereka tersugesti itu karena doa kepada patung tersebut jadi dari 50 orang berdoa 5 nya sesuai 5 ini akan jadi marketing yang lebih luar biasa jadi 5 plus 1 kan yang pertama yang pertama dia jadi marketing yang paling rajin promosikan dewa baru ini terus yang berikutnya 5 orang nih jadi marketing berikutnya dan akan terus-terusan seperti itu karena memang kecenderungan orang akan menyiarkan wah ini luar biasa ramalan ini kalian pernah lihat kan orang-orang yang kepo bilang apa dukun itu sakti saya doa sama dia terkabul yang kabul-kabul itu biasa kayak gitu dia akan jadi marketing yang luar biasa jadi itulah yang saya katakan teman-teman ya kalian tuh harus pintar kalian harus pintar jangan gampang dikecoh itu semua kalian baca Bible kenapa cocok itu cuman probabilitas pas aja kebetulan kebetulan pas sama kalian jadi kalian rasa itu Tuhan lagi bicara dengan kalian padahal enggak nah seperti itulah ya biar kalian cerdas nih terus menurut Brian gimana bisa klaim Kristen yang paling benar kalau tidak mengenal agama lain ini bagus sekali nih pernyataan dia nih banyak orang Kristen dari kecil ya itu Kristen ditanamkan Kristen hanya belajar Kristen terus merasa agamanya yang paling benar terutama para Polikardus dan Laskarnya itu bagaimana mungkin anda merasa Kristen yang paling benar sedangkan anda enggak kenal agama yang lain itulah kenapa harus diuji harus direview ulang kalau Pakcik bilang review ulang tuh apalagi kalian sekarang sudah punya teknologi kalian bisa akses apa itu Hindu apa itu Buddha apa itu Islam belajar semua sehingga kalian tahu mana yang benar dan yang paling penting belajar dari orang yang tepat jangan belajar Islam dari Pak Bombom yang enggak nyambung jangan belajar Islam dari Saya Pudin yang enggak bisa cari guru yang pas pelajari semua sama seperti orang ya dia bilang nasi goreng buatan mamanya paling enak nasi goreng mama saya paling enak sedunia begitu ditanya kau pernah enggak makan nasi goreng yang lain kau pernah enggak makan nasi goreng kebun sirih enggak pernah kau pernah enggak makan nasi goreng di Bekasi enggak pernah semua enggak pernah jadi dia cuma pernah makan nasi goreng mamanya jadi mamanya dari dulu bilang sama dia masakan mama nomor satu nasi goreng mama nomor satu dia percaya gitu aja dan dia enggak pernah bandingin itu kan geblek Itu gay black Dan banyak orang sekarang seperti itu Merasa agamanya yang paling benar Bukan yang paling ya Agamanya yang benar Merasa agamanya yang benar Tapi gak pernah membandingkan Ini salah Cari tahu dulu teman-teman Cari tahu Supaya kalian gak Seperti kata dalam tempurung Terus Yahudi dibilang tidak percaya afterlife Yaitu Bukan tidak percaya lah Cuman mereka gak menitik beratkan itu Konsep Surga Orang Yahudi itu beda memang Jadi bagi orang Yahudi Kalau sudah meninggal Kalau kamu itu Hidupnya benar Percaya dengan Yahweh Ikuti misfot Hukum Taurah Kalian akan Bergabung kembali dengan Yahweh Jadi Yahweh itu ibaratnya kayak cahaya Dia cahaya besar Sedangkan kita begitu meninggal Kita jadi roh Roh kita tuh cahaya Dan kita akan menyatu lagi gitu Nempel balik sama Yahweh Nempel balik Jadi roh kita kembali kepada Yahweh Ngerti kan konsepnya ya Mungkin di film-film kalian pernah lihat gitu kan Rohnya itu nyatu Nyatu dengan roh yang utama gitu Yang cahaya utamanya Itu lebih lucu sebenarnya Karena kamu bukan jadi kamu lagi Kamu begitu jadi menyatu dengan Tuhan Yaudah kamu hilang Kamu lenyap gitu Roh kamu kembali ke Tuhan Yaudah kamu lenyap Nggak ada lagi kamu Itu Itu saya nggak tahu ya Menurut kalian tuh surga atau nggak Kalau menurut Si Ibnu Kalam Wah nggak enak dong gitu kan Jadi nggak punya ganda Bahkan menurut Ibnu Kalam Jangankan menyatu Dijadikan malaikat yang kerjanya nyanyi-nyanyi aja Menurut dia tuh nggak enak Itu konsep Yahudi Dan Yahudi sebenarnya Ada beberapa ya Ada beberapa pemahaman Jadi kalau ada yang gagal selama di dunia Ada yang bilang Nanti dia masuk ke tempat penantian Seperti yang dibilang sama Brian Tapi ada juga yang percaya akan reinkarnasi Dikasih kesempatan tiga kali Jadi manusia dikasih kesempatan tiga kali Untuk bisa melakukan hukum Taurat Jadi ada remedialnya gitu Jadi ada beberapa Yahudi percaya reinkarnasi Itu aneh juga ya Terus Ada penegasan dari Brian Yesus Dan orang Yahudi Mereka percaya kepada Yahweh Bukan kepada Tritunggal Ini kalian harus garis bawahi ya Orang Yahudi tuh nggak pernah percaya dengan Tritunggal Yahweh kok Terus Brian menyimpulkan ya Semua ajaran Kristen tuh semua gampang saja Untuk dijabarkan Dan Yesus sudah menyederhanakan semua ajaran Ajaran Yahudi Yesus menyederhanakan Dengan ajaran Yahudi Dengan mengatakan apa Kesimpulannya cuma Dua hal kok Yaitu Kasihi Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap Jiwa Dan segenap Akal budimu Hablul Minalah Terus yang kedua Kasihi Sesama manusia Hablul Minanas Jadi sebenarnya Ajaran Yesus tuh ya ajaran Islam Kalau Brian ngomong seperti itu Itu jelas ajaran Islam Jadi yang paling utama tuh adalah Kasihi Alamu Bagaimana dengan Cara mengasihi Allah Apakah kita kasih makan Allah Atau kita puji-puji Allah gitu kan Kita nyanyi-nyanyi Ya Allah gitu kan Nggak teman-teman Bukan dengan cara kita Loncat-loncat saltu-saltu Nggak Cara Mengasihi Allah Itu dengan cara apa Mematuhi perintahnya Mematuhi perintahnya Teman-teman Jadi Allah suruh apa Yaudah kita kerjain itu Dan siapa yang mengasihi Allah Yahudi Kristen Islam Kalian simpulkan Siapa yang mengikuti perintah Tuhan Islam tuh adalah Umat yang berserah diri Berserah atas segala perintah Dari Allah Ini yang teman-teman harus tahu Terus hubungan dengan sesama manusia Di Islam jelas Panduannya aja ada Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia Itu Panduannya lengkap Nggak boleh sembarangan Kenapa nggak boleh sembarangan Karena setiap orang punya standar yang berbeda Bagi Pak Bombom Nampar istri itu mengasihi Bagi dia seperti itu Bagi orang lain kan enggak Jadi standar siapa yang diikuti Standar Pak Bombom Standar Wak Donat Atau siapa Kalau setiap manusia Menggunakan standar masing-masing Ini kacau Ini kacau teman-teman Itulah Manusia tuh butuh aturan yang dari Tuhan Supaya kita tuh jangan kayak binatang Betul tidak? Kalau nggak kita kayak binatang teman-teman Manusia nih Aduh Manusia nih malu yang paling ganas teman-teman Jadi selain paling sempurna Kita tuh paling ganas Jauh lebih ganas daripada binatang Kalau dibiarkan Sadis manusia nih Itulah kenapa manusia butuh panduan Nah ini yang teman-teman sebelah nggak sadar gitu Ya nggak sadar Oke terus Saya akan tampilkan Bagaimana penjelasan dari Ustad Felix Siaw Mengapa Allah menciptakan neraka Nah ini kan yang jadi pertanyaan Dari Brian Siawarta kan Menurut dia aneh gitu Kenapa Tuhan menciptakan neraka gitu Padahal Tuhan sayang kita Kita dianggap anaknya Di kekristianan Menurut Brian nggak ada jawabannya Menurut dia tuh nonsense Itulah dia lebih memilih Nggak percaya dengan neraka Jadi dia bilang Nggak ada itu neraka Karena menurut dia nggak mungkin Tuhan ciptakan itu Tapi orang Kristen pada umumnya Dia tuh percaya dengan neraka Ya Hanya Brian Siawarta yang nggak Artinya kalau dia nggak percaya Dia menentang iman Kristen Sebenarnya dia udah murtad dari Kristen Udah keluar deh dari Kristen ini Cuman sayangnya dia belum menemukan Hidayah aja gitu Nah ini yang kita sayangkan Jadi dia memang butuh Bertemu orang-orang yang bisa Membongkar ajaran Sebelah ya Kalau Ustadz Felix Siaw Ilmu Islam Ilmu sejarah luar biasa Tapi untuk Bongkar yang sebelah belum Ini harus kita akui gitu Bukan Ustadz Felix Siaw Nggak pintar Cuman belum belajar Saya yakin kalau Ustadz Felix Siaw Mau belajar tentang Perbandingan lintas iman Tentang kristolog Itu luar biasa Cuman sayangnya belum ya Oke disini Saya akan tampilkan Penjelasan dari Ustadz Felix Siaw Mengapa Allah yang maha baik Itu menciptakan neraka Kenapa gitu ya Oke kita coba dengarkan Allah maha baik Kenapa Allah ciptakan neraka Buat manusia Ini sudah pernah saya jelasin Teman-teman sekalian Jadi gini ceritanya Allah itu Sangat baik sekali Dan termasuk Di antara kebaikan Allah Adalah Allah itu adil Allah itu memberikan Sesuatu dengan porsinya Allah memberikan Seseorang itu Sesuai dengan Kadar apa yang dia lakukan Dan itu harus Coba lihat deh Apakah dikatakan Bos yang baik Apabila dia menyamaratakan Antara seluruh karyawannya Ada karyawan yang rajin Ada karyawan yang males Ada karyawan yang kurang ajar Ada karyawan yang punya adab Semuanya disamain Itu jadinya justru gak adil Nanti orang-orang yang berusaha keras Akan bilang Ngapain gue berusaha keras Kalau seandainya Yang gak berusaha pun Juga akan dihargai sama Kenapa saya harus beradab Kalau yang kurang ajar pun Akan diperhatikan dengan cara yang sama Akan diberikan reward Dengan cara yang sama Dan saya yang gak berbuat dosa pun Akan dikasih punishment Dengan cara yang sama Jadi reward dan punishment Adalah sebuah hal yang alamiah Ketika kita bilang orang itu baik Berarti salah satu sifat kebaikan Adalah adil Ketika orang berbicara tentang adil Maka adil Tidak ada yang lebih adil daripada Allah Contoh Kalau teman-teman yang ngalamin Kemarin pembantaian yang di New Zealand Masih ingat Ada 49 orang Kalau saya gak salah Meninggal di masjid itu Ditembakin secara sadis Bahkan kepalanya ditembakin Sampai otaknya keluar Ngeri banget Ngeri banget Pertanyaan saya adalah 49 orang itu Meninggal di masjid Ini orang ketangkap nih Ini orang ketangkap Dia diadili Apa hukuman yang paling berat Menurut teman-teman sekalian Menurut teman-teman sekalian Apa hukuman yang paling berat Yang bisa dilakukan di dunia Pada orang-orang yang berbuat jahat Hukuman mati Ustaz Iya Hukuman mati Pertanyaannya Itu orang yang matiin 49 orang di masjid di New Zealand itu Bisa mati berapa kali Mati cuma sekali Sedangkan ini dibunuh ada berapa 49 Oke bayangin Ada 49 keluarga Yang mereka baris Di belakang pengadilan Untuk meminta keadilan Pada orang tersebut Taruhlah Anda termasuk salah satunya Anda urutan yang ke 47 Misalnya Ada 1 sampai 49 Sebagai warga negara yang baik Dan ketika Anda juga hakim yang baik Kami menuntut keadilan pada orang ini Maka hakim bilang Matiin orang ini Matinya dengan cara apa? Ya sudah dengan cara yang sama Dia ditembak Tapi matinya cuma bisa sekali pak Matinya nggak bisa 49 kali Oke dia sudah mati Orang pertama mundur Sudah mendapatkan keadilannya Sudah mendapatkan kebaikannya Tapi ada 48 lagi yang ngantri Dan Anda di belakang itu Kemudian ngantri nomor 47 Atau yang 47 Anda ngantri Pertanyaannya Apa keadilan yang bisa di apply Dalam kondisi seperti itu? Disitulah kemudian Allah sampaikan Masya Allah Allah katakan Itulah sesungguhnya Jahannam itu Menanti-nanti Nungguin banget Dia mengendap-ngendap Nungguin banget Kapan orang-orang yang Memaksiyati Allah Nanti akan dilemparkan kepada dia Dan ketika dilemparkan kepada dia Dia nggak akan bisa keluar selama-lamanya Berada di sana Bergenerasi-generasi Dan tidak akan habis-habis Mereka tidak bakal merasakan Rasa dingin Mereka tidak pernah kemudian Mendapatkan minum Kecuali minum Daripada Daripada Kemudian Air yang mendidih Dan nanah Dan kemudian Dan itu adalah Balasan yang sangat pantas Bagi mereka Kenapa? Ada orang-orang yang Nggak bisa mendapatkan Keadilannya di dunia Dan Allah akan menghantarkan Keadilan itu di akhirat Itu senantiasa adalah Sebuah reward dan punishment Itu adalah cara melihat yang pertama Cara melihat yang kedua Teman-teman sekalian Suatu waktu Rasulullah s.a.w. berkata Setiap daripada umatku Mereka semua masuk surga Semua umatku ini Semua masuk surga Lalu kemudian Rasulullah lanjutkan Illa man abah Kecuali yang nggak mau Loh Emang ada yang nggak mau? Sahabat nanya Ya Rasulullah ada yang nggak mau Masuk surga Ada yang nggak mau ya? Rasulullah katakan Ada Ada yang nggak mau Siapa mereka? Mereka yang memaksiyati saya Yang kemudian tidak ikut dengan cara saya Maka mereka nggak mau masuk Nggak mau masuk surga Nah Makanya Allah itu ketika Sudah menciptakan manusia Allah kasih tahu Ini tempat kalian kampungnya di surga Kalian nanti akan balik sini lagi Maka berbuatlah yang baik Jadilah khalifatur Vilart Jadilah kemudian Manager di muka bumi Perbaiki hubungan di antara manusia Jangan merusak bumi Sayangi manusia Ini saya kasih aturan Terapin ya Nanti kalau kamu terapin Namun nanti akan balik kepada saya Dalam kondisi seridoin Dan ini sudah menanti Kampung halamanmu di surganya Allah Tapi begitu kemudian ke dunia Ada beberapa orang lupa Dia lupa dengan janjinya kepada Allah Ketika kemudian mengatakan Iya Allah Kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami Engkau adalah kemudian Pencipta kami Kami nanti akan balik lagi ke surga Dia lupa dengan semua itu Ketika dia lupa Dia merasa dunia adalah segala-galanya Dia nggak mau lagi balik ke kampung halamannya Ke surga Nah Kalau nanti sudah hari kiamat sudah selesai Dan manusia semuanya Dia akan dikembalikan kepada Allah Yang beriman pada Allah Masuk surga Lah terus yang nggak beriman Terus kemudian kemana kan kasihan Maka yang nggak Yang nggak beriman pada Allah Yang kasihan itu Ya dikasihlah neraka tempatnya Karena mereka nggak punya tempat Kan kasihan kalau nggak punya tempat Maka dimasukin ke neraka Lah masuk dimasukin juga kepada surga Nggak adil dong Nah maka Allah menciptakan surga Adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia Untuk ngasih tahu pada manusia Kamu tuh semua pengen tak masukin ke surga loh Serius loh Kalian itu mudah banget untuk masuk ke surga Mudah banget Rasul udah bilang Setiap umatku masuk surga Udah pasti Setiap umatku masuk surga Rasul bilang Ada orang yang masuk surga cuma dengan sebiji kurma Ada orang yang masuk surga Cuma dengan ibadah-ibadah yang sederhana Ada orang masuk surga cuma dengan ngasih makan anjing Pelacur ngasih makan anjing bisa masuk surga Itu mudah banget Cuma ada yang nggak mau Nah yang nggak mau harus dikasih tempat Kasih tempatnya dimana? Ya neraka itu Nah makanya jangan Jangan antum kira bahwa defaultnya orang semua masuk neraka Defaultnya orang semua masuk surga pak Defaultnya orang tuh semuanya adalah Allah tentukan di surga Cuma ada yang nggak mau Yang nggak mau itulah kemudian di neraka Gitu ya Oke teman-teman sudah dengar ya Itu penjelasan yang saya rasa udah sangat lengkap Nggak perlu lagi saya tambahin ya Nanti saya tambahin malah jadi aneh-aneh Jadi mungkin Lebih bagus kalian Dengar yang itu aja Ya udah Udah mewakili lah Kalau saya bilang Ya udah mewakili itu semua Oke mungkin disini Saya juga mau sedikit info ya Buat teman-teman Jadi channel Jadid ini Alhamdulillah Sudah tembus 100 ribu ya Luar biasa Dalam 6 bulan Subscribernya tembus 100 ribu Pencapaian yang luar biasa Dan ini semua bisa terjadi berkat kalian Ya makasih Buat teman-teman semua Terus yang kedua Bagi teman-teman Kita ada satu channel cadangan Kemarin saya ada buat beberapa Cuma entah kenapa Kena dismonet dari youtube Jadi terpaksa kita buat lagi dari 0 teman-teman Ya kita buat lagi dari 0 Dan nama channelnya adalah HMC News Karena channelnya masih kecil Kalian akan susah Kalian akan susah mencari channelnya Jadi kalian cari aja dari channel ini Dari jadid HMC Ya setelah kalian klik jadid HMC Kalian tinggal klik di komunitas Ini kan video Ini yang video-video kita Kalian pilih komunitas Setelah kalian pilih komunitas Nah di bawah ini saya ada post Nah ini videonya HMC News Kalau kalian susah Kalian lihat saja deskripsi yang ada di bawah Di deskripsi bawah pun ada Linknya sudah saya taruh Oke itu untuk HMC News Terus saya mau kasih info juga Yang kedua Kita ada buat satu channel teman-teman Udah lama sih channel ini saya buat Jadi bagi teman-teman yang gak tau Ya saya punya satu channel Namanya Kisah HMC Ini Sebenarnya ini channel khusus untuk Kisah-kisah para mu'alaf Orang-orang yang hijrah Sisi lain dari para mu'alaf Tapi channel ini sudah dua tahun Dismonet Sudah dua tahun Dan saya berencana Mengaktifkannya kembali Karena memang minggu depan Saya sudah mulai start Dengan studio baru saya Nah ini saya lagi beres-beres studio saya Dan minggu depan kita sudah mulai Menggunakan studio Insya Allah Sudah bisa kita pakai Minggu depan ya Insya Allah bisa kita gunakan Dimana kita buat Konten podcast Tapi bukan podcast secara online Tapi podcast langsung Orangnya kita undang ke studio Seperti yang dilakukan Kodondi Ya Dilakukan dokter Richard juga gitu kan Ngundangin orang Datang ke tempatnya Ngobrol Begitu juga dengan saya Dan channel yang saya pakai Namanya Kisah HMK Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe Ditonton lah videonya Karena kalau kalian subscribe Tanpa kalian tonton video yang ada Biasanya algoritmanya hancur Gak akan direkomendasikan Jadi kalau bisa Coba ditonton dulu Istilahnya test drive lah Di test drive dulu video-videonya Ini sementara saya isi dengan Reaksi juga Tujuannya supaya channelnya Bisa monetize Dan direkomendasikan Ya bisa direkomendasikan Videonya seperti Ini kalau yang dulu ya Jadi seperti itu Dan bagi teman-teman Tolong Bantuannya Dan ya insya Allah Kita akan mulai Minggu depan lah Minggu depan ya Walaupun masih banyak kekurangan Belum ada kamera Belum ada yang lain gitu ya Tapi saya yakin Bisa lah Bisa beres Oke mungkin itu aja Yang bisa saya sampaikan Makasih buat teman-teman semua Yang udah mendukung channel ini Dan bagi teman-teman Yang ingin Membantu Pengadaan Barang-barang yang lain Yang ada di studio Bisa juga Kalian salurkan Perjuangannya Melalui nomor rekening Yang ada di bawah ya Bagi teman-teman Yang tergerak Untuk membantu Perjuangan yang kita lakukan Itu aja dari saya Makasih buat teman-teman semua Yang udah nyimak Dan mendukung channel ini Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video-video kita Berikutnya Sampai jumpa